selamat hari raja dulfitri jadi saya juga mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang berkenan dan ada suatu kesalahan kepada semua mahasiswa kita bisa dimaafkan dan mudah-mudahan kita juga kedepannya jauh lebih baik oke untuk di pagi hari ini kita akan bahas sebenarnya ada tiga materi yang dua gabung menjadi satu yaitu berkaitan dengan analisa lemak atau analisis lemak dan identifikasi madu kemudian materi yang kedua ini berkaitan dengan analisa cat asing di dalam produk makanan atau minuman langsung saja sambil menunggu teman-teman yang lain yang perlu bergabung ini kita mulai dengan dianalisis lemak jadi kalau dianalisis lemak sebenarnya kalau dalam makanan yang sering digunakan sama fungsinya ya artinya fungsinya artinya fungsinya analisa terhadap proksimat untuk mengetahui kualitas dari makanan tersebut salah satunya ada di sana kemudian nanti akan kita bahas bagaimana cara analisanya kita di laboratorium coba kita lihat bahwa lemak ini adalah ternyata bagian dari lipid kadang-kadang kita menyamakan antara lipid dengan lemak dimana yang mengandung disitu ada asam lemak jenuh yang bersifat padat kemudian juga lemak merupakan senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut di dalam air sehingga nanti karena dia tidak larut di dalam air maka nanti pada saat kita mulakan analisa maka harus dilakukan pada senyawa-senyawa yang bisa melarutkan daripada lemak itu sendiri senyawa apa yang bisa melarutkan disitu kita ada senyawa yang non-polar kalau air ether termasuk senyawa yang polar kalau yang non-polar apa misalnya bisa di-ethyl ether bisa chloroparum bisa bensin itu yang nanti kita bisa lakukan di dalam analisannya jadi kita harus mengambil disitu lemak biar dia larut kemudian kita bisa berapa kadar lemak yang ada di dalam produk makanan kita kemudian lemak dapat larut karena lemak mempunyai polaritas yang sama jadi kita pada saat melarutkan sesuatu harus mempunyai polaritas yang sama kalau non-polar dengan senyawa non-polar senyawanya polar dengan pelarut polar untuk melarutkan kemudian dalam mengetahui kadar lemak dapat dilakukan dengan melakukan ekstraksi ekstraksinya seperti apa apa ekstraksi seperti penggocokan biasa saja atau ekstraksi yang lainnya ini biasanya untuk mempercepat daripada ekstraksi itu salah satunya adalah kita menggunakan senyawa yang tadi yang non-polar dan juga kita melakukan dalam suasana atau kondisi yang panas tidak hanya di suhu yang nanti kita perlu untuk memanaskan kemudian bagaimana cara ekstraksinya nanti kita bahas di belakang namun ekstraksi lemak secara murni sangat sulit dilakukan sebab pada saat meneksi lemak akan terekstraksi pula sat-sat lain selain lemak yang larut di dalam senyawa non-polar tadi seperti katakanlah ada puspolipid kemudian asam lemak bebas kemudian pigment klorofil dan sebagainya artinya senyawa-senyawa yang bisa larut di dalam senyawa atau larut non-polar itu akan ikut terekstraksi sehingga kalau kita menjadi seperti ini maka sebenarnya pada saat kita melakukan analisa kadar lemak dengan metode ekstraksi ini maka sebenarnya itu kadar lemak yang kita dapatkan itu bukan murni semuanya dari lemak yang ada di tampil depan tetapi ada sat-sat yang lain tinggal nanti berkaitan kesalahan dengan analisa tinggal nanti sat-sat yang selain lemak tetapi larut di dalam senyawa non-polar tadi seperti pospolipid asam lemak itu seberapa banyak disitu kalau konsentrasinya kecil berarti kita bisa ambilkan tapi kalau konsentrasinya besar berarti nanti juga harus perlu metode yang lainnya yang lebih pasis itu larut yang digunakan ini harus bebas dari air akan dibawa air ada senyawa yang polar dia tidak bisa melarutkan nanti disana agar bahan-bahan yang larut dalam air tidak terekstraksi juga dan dihitung sebagai lemak jadi nanti pada saat kita melarutkan atau mengkstraksi ini bahwa kita harus menghindarkan disitu bahwa kita harus menghilangkan konsentrasi air bagi yang ada di peralatan di pelarut itu sendiri itu harus dikurangi semaksimal mungkin sehingga nanti saat yang larut di dalam senyawa polar itu tidak ikut disana sehingga nanti yang larut hanya senyawa yang non-polar saja khususnya lemak kalau kita coba lihat daripada karakteristik dari lemak secara fisikokimia utama di lemak bisa dibedakan jadi komponen yang lainnya itu kelarutannya dalam pelarut organik atau senyawa yang non-polar tadi kemudian dia tidak tercampur dengan air kemudian karakter fisik densitasnya rendah jadi bijinya rendah sehingga kayak lemak ini kalau dalam penutup cair dia akan ada di dalam lapisan atas di dalam air kemudian analisis berdasarkan karakter jasa bisa kita menggunakan ekstraksi solvent ekstraksi non-solvent dan juga metode instrumental yang biasanya kita lakukan di laboratorium selama ini lebih banyak yang ekstraksi solvent dia tadi dengan pelarut yang non-polar tadi metode ekstraksi kering dan juga metode ekstraksi basah ekstraksi kering yang digunakan adalah untuk bahan padat seperti ekstraksi soklet kemudian juga goldfish kemudian juga ekstraksi dengan menggunakan metode ASTM kemudian bisa juga kita menggunakan ekstraksi basah untuk bahan cair dimana kita bisa menggunakan botol babu kok kemudian juga mojonier tapi yang sering kita lakukan di dalam analisa kita itu lebih banyak yang di ekstraksi kering terutama yang ekstraksi dengan menggunakan soklet yang sering kita praktekan dan juga seringkali kita gunakan di dalam analisa di boratorium untuk metode ekstraksi kering ini adalah ekstraksi lemak yang punya prinsip bahwa untuk mengeluarkan lemak dan jat yang terlarut di dalam lemak tersebut dalam sampel yang telah kering benar dengan menggunakan pelarut anhidros artinya disini adalah ini lemak yang ada ini sebenarnya harus kita keringkan dulu artinya bahwa produk pangan yang akan kita lakukan ekstraksi pengumpulan ini diupayakan untuk tadi dihilangkan kadar akhirnya karena ini mengupayakan agar tadi pada saat dilakukan ekstraksi senyawa-senyawa polar ini tidak larut sehingga nanti kalau dia larut maka dia akan menambahkan berat atau konsentrasi daripada lemak di dalam perhitungannya keuntungan daripada metode kering ini adalah yang pertama sederhana kemudian bersifat universal dan punya ketempatan yang baik artinya sederhana disini memang ada suatu peralatan ekstraksi khusus untuk lemak itu yang namanya sokret mudah untuk mengoperasiakannya dan didapatkannya kemudian kita nanti tindakan di dalam analisanya kita pasang hal tersebut kita masukkan bahan yang akan kita analisa kemudian kita tambahkan pelarut kemudian kita panaskan kemudian dia akan bersirkulasi sendiri sehingga nanti disitu bisa mengekstrak dalam suatu metode tidak ada yang sempurna bisa ada kelebihan tadi dengan metode kering sederhana berkesifat universal tetapi kelemahan dari metode ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena apa ini di dalam analisa kalau secara teori itu bisa sampai 16 jam di dalam ekstraksinya tetapi di dalam pengamatan kita nanti biasanya kalau yang keluar relatif jernih atau tidak berwarna biasanya lemah itu kalau di ekstraksi dengan senyawa non-polar dia akan berwarna kekuning-kuningan biasanya kalau relatif jernih kita tidak sampai 16 jam kalau dalam metodenya itu jadi memang relatif lama kemudian yang kelemah kedua adalah pelarut non-polar yang digunakan tadi adalah senyawa seperti chloroform ether kemudian juga hexane ini mudah sekali terbakar sedangkan kita di dalam proses ekstraksi itu juga menggunakan pemanas kita biasanya menggunakan pemanasnya dari kompor dan kompor yang tergunakan kompor listrik kalau nanti kita menggunakan api biasa juga nanti ada percikan dari saat pelarut tadi yang non-polar tadi mudah terbakar sehingga relatif berbahaya di dalam pelaksananya kemudian adanya setelah lain yang ikut ekstraksi sebagai lemak tadi sudah kita sampaikan di depan bahwa pada saat kita melakukan ekstraksi dengan metode senyawa-senyawa yang non-polar tadi itu yang larut bukan hanya lemak saja ada senyawa-senyawa lain nanti dia ikut ekstraksi sehingga nanti dia akan menambah berat daripada hasil ekstraksinya sehingga nanti dia akan menghasilkan hasil yang konsentrasinya jauh lebih besar dari sesungguhnya hasil analisa dan merupakan lemakan adalah lemak kasar karena selama analisis selain lemak juga terikutkan tadi ada fosfolipida ada serol ada asam lemak bebas dan sebagainya jadi sat-sat lainnya ikut ekstraksi ini bukan hanya lemak saja sehingga konsentrasinya nanti dia adalah merupakan lemak asal di situ oke sampai di sini ada yang perlu ditanyakan tidak ada kalau tidak ada kita lanjutkan ini adalah metode yang sering kita pakai di dalam analisa ada lemak menyebut bad dalam bentuk padatan dalam bentuk cair tidak sesuai untuk menggunakan metode sokret termasuk di ekstraksi yang menggunakan dengan pelarut yang semi kontinu kenapa disebut dengan semi kontinu maka di sini jadi pada saat kita tambahkan ekstraksi setelah kita tambahkan pelarut non-polar tadi dengan satu setengah sirkulasi satu setengah sirkulasi jadi di dalam sokret ini nanti kita tambahkan sampai penuh kemudian dia akan turun sendiri ke labunya kemudian kita tambahkan setengahnya kenapa disebut dengan semi kontinu maka di sini bukan dia itu langsung dari naik kemudian langsung turun bersirkulasi secara terus-menerus tetapi dia itu akan bersirkulasi setelah cairannya itu memenuhi daripada tempat sampelnya setelah tempat sampelnya maka dia akan turun kemudian nanti dipanaskan lagi maka cairannya akan naik lagi itu namanya semi kontinu kalau kontinu dia akan berputar secara menurut sirkulasi jadi pada saat dia penuh dia baru turun ekstraksi dengan pelarut semi kontinu memenuhi ruangan ekstraksi selama 5 sampai dengan 10 menit dan secara menyeluruh memenuhi sampel kemudian kembali ke tabung pendidikan jadi pada saat kita panaskan dari labu pendidikan tadi dia akan mendidik kemudian dia akan naik dia akan memenuhi memenuhi daripada ruang sampel tadi ruang ekstraksinya dan penuhnya itu bisa 5 sampai 10 menit ini juga terkentu dari panasnya panasnya harus jatuh setelah dia penuh dia akan turun kembali itu begitu seterusnya sampai tadi bisa beberapa jam sehingga prosesnya lama kandungan lemak diukur melalui berat yang hilang dari contoh atau berat lemak yang dipindah ini sebenarnya bahasa gampangnya adalah labu yang kita gunakan tadi labu ini labu ini labu terima kasih yang diuk 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 Halo Pak Kirain sinyalku Ternyata Bapak Maaf Bapak suaranya gak ada Bapak Maaf 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 Maaf Bapak Maaf Maaf Bapak Maaf Bapak Maaf Bapak Maaf Bapak Maaf Bapak Maaf 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 Kita timbang, kemudian dikurangi dengan labu kosong, dibagi dengan berat daripada sampel. Kemudian dikalikan 100%. Jadi kita bisa mengerti berapa prosen daripada kadar lemak yang ada. Jadi saya kira metodenya sangat sederhana untuk kita bisa mengetahui analisasi daripada lemak ini. Apa saja yang mempengaruhi daripada kadar lemak? Karena kita tadi mempengaruhi beberapa. Yang pertama adalah tipe dari sampel itu sendiri. Artinya sampelnya itu dia mengandung banyak air atau tidak. Kalau dia banyak mengandung air, maka tadi ada beberapa senyawa-senyawa polar yang ikut terextraksi ada di sana. Kemudian waktu ekstraksinya. Extraksinya waktunya gimana artinya? Kalau tadi kan rata-rata 6 jam. Kalau kita kurang dari 6 jam, sedangkan kadar lemaknya itu tinggi, maka sebagian tidak akan terextraksi. Sehingga nanti konsentrasinya lebih kecil dari sesungguhnya. Kuantitas ya. Kuantitas jumlah daripada pelarutnya. Kalau pelarutnya itu kurang, kan minimal tadi 1,5 sirkulasi. Kalau itu kurang, nanti dia ekstraksinya tidak akan sempurna. Kemudian yang keempat, yang mempengaruhi tadi apa? Suhunya. Jadi kan harus kita panaskan. Lemak itu kan mudah larut dalam suasana yang panas. Yaitu kalau suhunya nanti tidak sesuai, katakanlah terlalu dingin, atau katakanlah-katakanlah tidak panas, maka nanti di dalam ekstraksinya tidak optimal. Kemudian tipe pelarut. Tipe pelarut ini harus yang sesuai. Walaupun sama-sama senyawa non-polar, tetapi di dalam dia melarutkan lemak, pasti dia mempunyai kemampuan yang berbeda-beda juga. Apalagi nanti kalau salah, jenisnya seharusnya menggunakan senyawa non-polar, menggunakan senyawa polar, ya sudah. Ini biasanya salah. Karena sama-sama tipe pelarutnya itu sama, sama-sama non-polar, kemampuan untuk melarutkan lemak itu pun juga berbeda-beda. Ya, kemampuan yang petroleum ether, ada yang diethyl ether, ada yang hexane, itu semuanya bisa melarutkan. Tetapi yang optimal adalah yang diethyl ether ini bisa lebih optimal. Atau yang di petroleum ether. Jadi faktor yang berbahagia ada di sana. Itu untuk analisa lemak, ada pertanyaan? Saya kira sangat bisa dipahami, bagaimana kita bisa melakukan analisis lemak dengan metode yang Socrates ini. Saya mengambil satu metode, karena metode inilah yang seringkali kita gunakan di dalam analisa selama ini. Walaupun nanti di dalam perkembangannya ada beberapa juga metode-metode analisa yang bisa kita gunakan di dalam analisanya. Silahkan, Mas Adnan, ada pertanyaan? Mas Adnan? Mas Adnan, ada di rendah ya? Mas Adnan, mahasiswa kita kan terlalu banyak ya. Jadi berapa? Matus ya, ada di sini. Ada 142 dengan saya. Jadi kan saya tidak bisa mengontrol satu per satu ya. Jadi saya percayakan bahwa yang hadir ini ya, 141 juga. Walaupun mungkin juga bisa ya. Seperti Mas Adnan, saya sapa, tidak menjawab, ya mungkin beliau tidak mendengar, atau mungkin sinyalnya kurang baik, atau mungkin cukup menghidupkan saja, kemudian ditinggal pergi juga bisa. Atau beberapa kemungkinan. Silahkan saja, monggo, tidak apa-apa. Mbak Dewi Afnan? Dewi Afnan? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Suara saya terdengar enggak ya? Terdengar, Bapak. Kenapa sih? Devi Afnan juga enggak ada. Afnan juga tidak ada. Pijitau? Datang enggak mereka? Di catnya juga enggak muncul, mungkin ada gangguan. Devi ada enggak, Devi? Oke ya, Devi kita akan bahadir ya. Devi Afnan. Devi Afnan. Afnan juga ada-ada ya. Cynthia ada? Hadir, Bapak. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke identifikasi madu. Sebenarnya madu ini kan hal yang sering kita jumpai juga ya. Kita sering jumpai, dan kadang-kadang kita itu juga bisa mengetahui apakah madu yang kita gunakan ini asli atau tidak ya. Sehingga di dalam regulasi yang ada, itu ditetapkan ada persaratan madu. Itu disikatakan asli atau tidak. Itu ada persaratan. Dan itu sudah ditentukan di dalam Sender Nasional Indonesia. Beberapa persaratan, ini banyak seperti persaratan madu itu, tapi yang terjadi perubahan di dalam S&D dari yang lama ke yang baru itu adalah adanya kalau dulu itu cukup madu dikatakan asli kalau dia punya enzim ya, enzim biastase yang ini. Kalau dulu asal ada aja, ya, itu bisa dikatakan asli. Tetapi tentunya bahwa disitu adalah yang metode yang terbaru itu berapa konsentrasi enzim biastasenya. Karena ternyata bisa juga enzim biastasenya ada itu dari madu yang asli itu dienselkan. dienselkan, itu nanti esim biastasenya masih ada. Tetapi kalau di dalam metode atau satuan atau persaratan yang baru itu sekarang dikonsentrikan. berapa konsentrasi daripada aktivitas yang diatasi. Oke, jadi saya kira madu dari astar, dari lebah, ini bisa dari lebah madu, ini dari sehari dimana, bisa juga nanti dia berasal dari bagian ekstrak florarnya. Itu yang dimaksud dengan maju. Kalau kita lihat persaratannya, maka di sini ada persaratan organ beratis yang terjadi dari bau, kemudian juga rasa. Jadi, baunya juga khas madu. Rasanya juga khas madu. Kemudian ada uji laboratoris. Ini yang harus kita lakukan juga. Walaupun sebenarnya uji bau, uji rasa ini juga di laboratoris. Jadi, sebenarnya uji bau uji rasa itu segampangnya kita bayangkan ya. Kita bahas juga di situ. Kemudian ada juga tentang aktivitas kejimpiasannya minimal adalah tinggi. Kemudian nanti juga ada di situ adalah tentang kadar atau konsentrasi daripada hidroksil metil pulvural. Kemudian kadar airnya maksimal berapa? 22 prosennya berat berberat. Kemudian di situ kalau kadar airnya lebih berarti mungkin ada suatu pengeceran dan sebagainya. Kemudian gula produksi ada glukosanya itu adalah 65. 65% berat berberat juga. Sukrosanya maksimalnya 5. Keasamanya dari NOH ini ada 50. Kemudian padatan terlarut di dalam air 0,5 kadar abunya 0,5 juga. Kemudian juga bahwa madu ini juga dianalisa dipersyaratkan berkata dengan cemaran logamnya. cemaran logam itu nanti tentang berapa konsentrasi PB-nya, berapa konsentrasi kadmium-nya, berapa konsentrasi haginya, itu ada di situ. Jadi logam-logam berat yang ada di dalam madu itu pun juga dibatasi. Miligram per kilogram itu 2. 2 miligram per kilogram untuk PB-nya. kalau untuk kadmium-nya 0,2 melkurinya 0,03 jadi logam-logam beratnya itu ada tapi maksimum hanya ditentukan. Kemudian juga berkaitan dengan arsen. Arsen itu maksimal adalah 1 miligram per kilogram jadi 1 ppm kemudian ada chloravenicol chloravenicol sebenarnya ini adalah antibiotik ya antibiotik chloravenicol itu kemudian ada cemaran dari mikroba ada ALT angka lemping total jadi berapa jumlah bakteri di dalam 1 gram maksimalnya adalah kurang dari 5 x 10 bangka 3 jadi kurang dari 5.000 jadi bakterinya ada boleh ya tapi kurang dari 5.000 jumlahnya koloninya dalam 1 gram kemudian AMP kolipong AMP itu adalah angka pendekatan mungkin kolifong jadi jumlah kolifongnya itu berapa ini maksimalnya kurang dari 3 kemudian jamur ini adalah kurang dari 10 ini persyaratan yang ada sehingga dari persyaratan-persyaratan ini maka kita harus melakukan ujinya ya dari organoleptis kemudian juga dari tadi aktivitas agen diastasenya AFF-nya kemudian cemaran logam arsien kolipong dan sebagainya itu kita lakukan analisa maka di dalam melakukan analisa perlu dilakukan apa yang pertama persiapan persiapan daripada contoh pertama kalau kita ingin melakukan uji organoleptis yang terdiri dari uji bau dan rasa maka buka kemasan contoh madu dan diambil contoh madu secukupnya kemudian ditempatkan contoh dalam wadah katsa yang bersih dan kering kemudian kalau kita mau melakukan uji terhadap mikrobiologi ya tadi seperti ALT kolipom kapakamir maka buka kemasannya ambil contoh secara asetik sesuai dan kebutuhan ditempatkan dalam botol yang tinggi kalau contoh madunya itu dalam satu kemasan dan digunakan untuk beberapa analisa uji organoleptis uji logam uji mikrobiologi maka pertama kali yang diambil itu yang untuk uji mikrobiologi dulu ya jadi biar tidak terjadi kecemaran tidak terjadi kontaminasi baru setelah itu digunakan untuk uji yang lainnya kalau untuk uji kimia nanti untuk msintiatase nya tidak boleh dipanaskan jadi kalau kita mau melakukan uji terhadap aktivitas msintiatase dan hidroksimetil glukural ini tidak boleh dipanaskan jadi penetapannya dilakukan langsung dari jokno tanpa perlakuan kecuali perlakuan yang diperbolehkan hanya apa menyaring melakukan pengadukan atau melakukan pengocokan jika contoh tidak mengandung bagian-bagian yang menggumpal maka contoh cukup dikocok atau diaduk saja kemudian jika mengandung yang menggumpal contoh nanti tentunya ini yang prosesnya bukan yang digunakan untuk enzim diastase dan IMF yang dipanaskan dulu dari kira-kira 60 sampai dengan 65 derajat selama 30 menit kalau ada sertif lilin lebahnya maka bisa dipalaskan dalam 40 derajat sensus kemudian disarik oke bagaimana cara melakukan analisa organoleptis disini adalah prinsipnya adalah kita memcium membau ini dilakukan oleh panelist yang terlatih atau kompeten jadi ada sebenarnya uji kompetensi seseorang itu bisa membau rasa maka sebetulnya katakanlah di pabrik teh dan lain sebagainya itu ada yang menganggapkan uji terhadap bau terhadap rasa itu ada seperti di pabrik rokok juga begitu dia yang membuat sausnya itu dia memiliki kompetensi itu dan tidak semua orang bisa maka perlu jadi pada saat kita melakukan analisa terhadap bau terhadap rasa ini ada pelatihannya sendiri jadi cara kerjanya cukup diambil contoh uji diletakkan di atas wadah yang bersih dan kering kemudian dicium contoh uji untuk mengetahui baunya dimana untuk pengerjaan ini minimas ada 3 orang panelist yang terlatih atau 1 orang tenaga yang ahli disitu ada yang ahli ada yang terlatih itu dia siap sertifikat jadi jadi itu jadi nanti hasilnya itu bisa kalau kas berbau kas baunya kas madu ya normal kalau tidak kas madu ya normal kemudian rasa berusaha sama juga pengerjaan yang terlatih dan juga mengerjakannya minimal 3 orang untuk analis yang terlatih dan atau 1 orang untuk pengerjaan ahli itu yang senjata relatu sangat panjang jadi dalam analisannya jadi kalau dulu itu cuma ada dan tidak maka sekarang berapa aktivitasnya berapa disitu dimana pensinya adalah pelarutan madu dan pati yang telah ditaparkan itu dibuat PH-nya sesuai diinkubasi dengan waktu yang dibutuhkan untuk mendidik akhir yang dikut secara komentis hasil dinyatakan dalam satu dalam militer satu satu prosentati yang terhitung disini secara dengan masin dalam satu gram mati dalam satu jam ini relatif analisanya juga agak sulit karena kita nanti harus mencari berapa aktivitasnya di sana kalau reaktinya nanti bisa juga ada stok untuk iodium kemudian larutan iodium 0,000 BPN kemudian ada buah perasetan kemudian ada natrium fluorida kemudian larutan matunya standarisasi bagaimana latar mati itu kita standarisasi sampai didapatkan absorbenya itu adalah 0,76 plus minus 0,02 jadi agak sulit dalam analisanya persiapannya nanti bisa dibaca dalam analisa yang lainnya saya kira ini perlu nanti untuk pengetahuan saja di dalam ini kemudian di analisa HMF juga kita mendidikan absorben pada panjang gelombang 284 nanometer dan 336 nanometer dengan larutan disulfit sebagai pembangunnya jadi artinya nanti kita mengukur sampel tersebut di panjang gelombang 284 berapa kemudian di 336 nanometer itu berapa kemudian disini ada di sana oke jadi ini bisa seperti pengetahuan saja untuk analisa-analisa atau identifikasi dari wajah madu artinya identifikasi madu yang kita lakukan ini adalah sesuai dengan persyaratan daripada di SAD nya seperti apa silahkan kalau ada pertanyaan kalau tidak ada saya akan lanjutkan berkaitan dengan materi yang kedua yaitu tentang analisis set asing ini jadi pada disini adalah set asing dan set penjemaat dalam makanan dan penjemaat ini adalah saksa yang tidak kita hendaki ada di dalam bahan makanan atau di dalam minuman tentunya set asing atau penjemaat ini bisa dari mikrobiologi bisa dari kimia bisa juga bisa juga bisa juga bisa juga bisa juga cara fisik kalau kita lihat di dalam proses produksi itu biasanya orang tidak boleh makanan minuman jadi tidak boleh menggunakan dingin jantangan gelang dsb atau dia menggunakan pakaian yang kata-kata rambutnya tertutup dsb karena agar jangan sampai bahwa produk makanan yang diproduksi itu nanti tercamar oleh seksat asing tadi kalau kita lihat apa yang dimaksud di dalam cemaran adalah batas bahan yang tidak dikendaki ada dikendaki makanan yang mungkin berasal dari hubungan atau bisa juga sebagai aktifat proses produksi makanan dapat berupa cemaran biologis dunia mungkin bisa tidak asing yang mengganggu makhluk dan membalikkan kesehatan dan konsentrasinya pun juga adalah batas batas maksimum yang diizinkan di kemaran contohnya tadi kalau kita bicara di maju logam itu sebagai pencemaran jadi pencemar seperti pencemar maksimumnya berapa yaitu 2 ppm atau 2 miligram per piligram untuk kakmium bisa boleh ada itu 0,2 ppm maka dia dikatakan sebagai pencemar apabila batas konsentrasinya maksimum itu sudah terlampaui jadi dari pencemar ada biologi dari mikroba keuntung juga bisa juga yang mikroba yang cemaran mikroba ini dan makanan yang berasal dari mikroba yang mencemari dan membalikkan makanan kemudian juga bisa juga dari bandingnya tadi yang saya sampaikan ada luka berat kemudian juga ada toksin ada mikrotoksin jadi kalau cemaran biologi ada yang ada samonila ankoli trusilla sambil dengan colistidium spesies kemudian kalau kita ada disini ada juga disini jadi kalau kita punya produk katakanlah jenis pangan susu maksioritasi boleh ada mikrobanya mikrobanya disitu berapa yaitu boleh itu adalah 10 pangkat 5 koloni per mililiter berarti 100 ribu koloni per mililiter itu boleh ada bakterinya disitu maksimumnya kemudian salmonilanya tidak boleh kalau es krim salmonilanya juga tidak boleh kemudian kalau entrobakteria C itu boleh sampai 10 pangkat 100 per gram 10 per gram ada ada beberapa ada ada N kecil kemudian C kemudian M kecil ini adalah maksimum kalau N ini adalah jumlah sampel yang harus kita ambil keterangannya ada disini kemudian tadi ada mikotoksin bisa dibaca masih mikotoksin tersebut kemudian juga gemaran mikrobioki bisa kapang atau ini adalah jamur jamur sebenarnya yang berbahaya itu adalah jenis racunnya bukan jamurnya tapi jamur ini menghasilkan racun alfatoksin dan jenisnya bisa B1 B2 B1 B2 M1 dan M2 jadi jenis-jenis ini tentunya bahwa dengan jenis alfatoksin ini nanti ada malah yang lebih berbahaya dan sebagainya dihasilkan oleh apa ya contoh ini mikotoksin yang paling berbahaya ini adalah menghasilkan toksin yang berbahaya yaitu tentang okratoksin okratoksin ini yang berbahaya menyebabkan kerusakan pada ginjal ini beberapa dan alfatoksin juga sangat berbahaya terutama di kacang-kacangan stereo jamur jagung itu juga bisa nanti alfatoksin bisa dibaca dari sini jadi merupakan mikotoksin yang diproduksi oleh antara lain adalah aspergillus flavus dan aspergillus parasiticus jenisnya tadi ada B1, B2 B1, B2 dan yang paling toksin adalah yang alfatoksin B1 selain itu terdapat alfatoksin M1 dan HB yang dihasilkan jika sapi atau hewan hewan ruminerasia lainnya memakan pakan yang terkontaminasi oleh alfatoksin ini kalau pakan yang itu sudah terkontaminasi oleh alfatoksin maka di dalam metabolismenya nanti ini akan berubah menjadi alfatoksin M1 dan M2 dan M1 M2 ini bisa di ekresikan dikeluarkan melalui susu sehingga nanti kalau susunya itu kita konsumsi maka kita bisa terkontaminasi atau bisa kemasukan dari alfatoksin M1 maupun di M2 nanti untuk bahayanya bisa dilihat di okra maupun jadi nanti bisa dibaca kemudian di marah biologis lainnya bisa juga parasit virus dan sekarang yang mulai kita dengar yang hepatitis hepatitis akut jadi ini lebih banyak hepatitis yang ditularkan melalui apa? melalui makanan alat makan ini artinya berkaitan dengan kebersihan jadi cemaran daripada alat inja ini jarum harus hati-hati juga jadi kalau kamu nanti sudah mulai kuliah lagi makanya harus hati-hati jadi harus cari tempat-tempat yang relatif bersih karena sekarang hepatitis akut sudah mulai terkena beberapa walaupun lebih banyak diarah tapi mungkin ketepannya bisa juga terhadap orang diwasa jadi hepatitis ini lebih biasanya lebih menular kita tak tular itu dari itu kalau kita menggunakan bahan pangan baik makan maupun minum yang tidak higienis kemudian juga tempat makan pitak biring sindok dan lain sebagainya makanya nanti kalau itu harus dibersihkan betul kemudian juga ada pencemaran secara kimia kimianya ada yang alami maupun alami jadi seperti cyanida asam zingkong ini kan alami yang ada di dalam produk-produk makanan kita kemudian ada juga yang ini sangat beracun dan hati-hati ini sebenarnya di dalam pandangan zingkong rebung itu sebanyak ada juga tetapi biasanya dengan pengolahan yang baik kita bisa atasi juga oke pada ikan juga bisa juga seperti ikan buntol dan sebagainya itu kan ada beberapa ikan yang ada toksinya sehingga tidak bisa kita konsumsi atau kalau kita konsumsi harus kita olah dengan baik oke ini stamin bisa dibaca kemudian kalau yang cemarang kimia buatan ini bisa dari tambahan pangan bisa hidrogen beroksida sebagai pengawet juga bisa juga kemudian juga logam-logam berat kemudian logam-logam beracun ini adalah yang digunakan ini adalah logam-logam toksi secara umum logam-logam beracun akan selalu ada di rumpangan di dalam jumlah yang sangat terundah ya tadi seperti katakanlah pipi, siti, hagi ini kan logam-logam yang beracun tetapi dalam konsentrasi yang rendah kalau kita konsumsi secara terus menerus walaupun konsentrasinya kecil akan terakumulasi di dalam tubuh kita sehingga nanti pada saat kita konsentrasinya sudah menumpuk dia akan berpengaruh terhadap tubuh kita ini katnium nanti dampaknya seperti apa bahayanya batasan maksimumnya berapa nanti tolong dibaca kemudian juga timah stagnum juga begitu jadi ini dia adalah timbal pipi jadi kalau stagnum itu SN kalau timbal itu pipi jadi kalau SN itu adalah timah putih atau apa itu merkuri juga begitu ada beberapa bisa dibaca untuk analisanya dioksin ini biasanya oke aja juga ini beberapa contoh batasan logam berat yang ada di dalam produk makanan kita susu kemudian es untuk dimakan kemudian produk kering itu juga ada di situ berapa konsentrasi dari masing-masing logam berat kemudian kemudian yang sering kita juga lakukan ini adalah cemaran fisik cemaran fisika dimana tadi mungkin bisa ada jajat-jajat asing yang masuk di dalam makanan kita jadi akan merusak kualitas dan mutu dari makanan tersebut dan pun jawabat juga membahayakan jika termasuk masuk atau termakan di dalam alat pencernaan kita masuk di dalam pencernaan kita misalnya pecahan gelas pecahan lampu walaupun agak jarang tapi seperti rambut itu sering kita mendapatkan di dalam makanan kita yang kita makan apalagi alat kita itu beli kemudian disitu ada kotoran kotoran ini biasanya adalah kotoran ada buah bahan asing ini bisa juga nanti kita bisa tentukan berapa yang ada di sana kalau kita mau melakukan uji terhadap kotoran ini kita bisa melakukan dengan kertas hari buat dengan nomor 40 41 atau 42 yang dikeringkan pada suhu 5 derajat celsius kemudian didinginkan kemudian ditimbang sampai konstan kemudian sampel yang ada ini kita nanti timbang 20 gram sampel masukkan di dalam labu atau di dalam elmeyer kemudian ditambah dengan petroleum ether jadi dilarutkan di situ untuk pengotor dari minyak kemudian nanti disaring kemudian dengan kertas yang tadi sudah kita timbang yang buat man tadi kemudian setelah ditimbang tadi kemudian lalu dicuci sehingga saringan bebas dari badannya selain itu dikeringkan selain satu di dinginkan dan ditimbang lagi sehingga kita bisa mengetahui jadi kertas saring tadi yang setelah kita gunakan untuk menyaring itu beratnya berapa dikurangi dengan berat kertas saring kosong dikalikan dengan dibagi dengan berat sampel kemudian dikalikan dengan 100% kita bisa mengetahui berapa kotoran secara fisik yang ada di dalam produk makanan yang berupa minyak tadi disitu jadi itu yang berkaitan dengan cat asing nanti bisa dibaca kembali keberdalam dari apa yang sudah saya sampaikan silahkan kalau ada pertanyaan dari tiga materi yang kita bahas pada pagi hari ini ada tentang analisa lemak yang lebih banyak kita baca yang berkelihatan ada yang kita bahas memulai dengan analisa dengan metode soklet kemudian juga berkaitan dengan identifikasi daripada madu disitu ada persyaratan madu seperti sehingga kita harus melakukan analisa sesuai dengan persyaratan yang ada kemudian berkaitan dengan set pencemar atau set asing yang di dalam makanan bisa pencemar itu bisa dari mikroba mikrobiologi fisik kimia itu ada disana kemudian kita sudah bahas juga jenis-jenis daripada pencemar tadi yang dari mikrobiologi itu seperti apa dari mikroba seperti apa dari pencemar kimia seperti apa kemudian pencemar fisik seperti apa sudah ada disitu tolong nanti bisa diperdalam lagi dari material silahkan kalau ada pertanyaan Bapak izin bertanya Pak silahkan Tunggu Tia ya kan tadi di madu itu mengandung logam ya Pak dan saya juga beritahu itu tuh logam itu biasanya berasal dari mana ya Pak oke jadi gini jadi kita itu tidak bisa apa ya barang-barang atau bahan-bahan alami itu tidak mengandung logam jadi pada saat proses pertumbuhan tumbuhan itu kan mengambil sari makanannya katakanlah dari tanah kalau tanahnya airnya atau mungkin juga pada saat proses produksi suatu tanaman itu dengan katakanlah terima kasih